Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Qawari Amatiran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala adihi wa suhabihi ajmu'ain amma ba'duh Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip Bagaimana caranya merawat suara kita Agar lebih merdu dan berpower Sebelum lanjut ke tutorialnya Alakah baiknya bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kecil ini Saya mohon dukungannya untuk mensupport dengan cara like, komen, dan subscribe Baik kita langsung ke tutorialnya Baiklah sahabat-sahabat sekalian Dimanapun anda berada Merawat suara adalah Wajib hukumnya Bagi kori Bagi muadzin Ataupun Bagi penyanyi Yang berkecimpung di dunia Olah vokal Caranya mudah sahabat-sahabat untuk Merawat suara kita Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini Saya akan berbagi tip Untuk merawat suara agar jernih Merdu Dan berpower Dalam artian Merdu disini Bukan berarti yang fals bisa jadi merdu Bukan Jadi kualitas suara kita itu Tidak gampang serah Dengan menggunakan Air putih yang sudah diimbunkan Caranya mudah sahabat-sahabat untuk Membuat air yang sudah diimbunkan Tinggal kita isi dalam botol Lalu sekitar jam Sekitar jam sembilanan Atau jam sepuluh malam Kita taruh di depan rumah kita Yang langsung kontak langsung Dengan embun Bukan ditaruh di dalam rumah Tapi di atas genteng Ataupun kita taruh kursi Di depan rumah kita Posisi terbuka lebih baik Tertutup pun juga baik Baiklah sahabat-sahabat Sebelum kita Menaruh air botol Di luar rumah untuk diimbunkan Alangkah baiknya kita berdoa Sebab usaha tanpa doa Semuanya akan sia-sia Doanya begini sahabat-sahabat Kita taruh Di atas kursi Ataupun di atas genteng Kita baca Al-Fatihah tujuh kali Dilanjutkan dengan Salawat tujuh kali Dan niatkan dalam hati kita Ya Allah Jadikanlah air putih ini Sebagai obat Dari segala penyakit Dan obat Untuk Menghilangkan Lendir-lendir Agar suara kita menjadi Jernih Dan merdu Dan begitu pun pula Pada saat kita akan Meminumnya Kita Diwajibkan untuk Berdoa dulu Sahabat-sahabat Udah hanya begini Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Bagi sahabat-sahabat semuanya Dan bagi sahabat-sahabat yang menjalankan ibadah puasa Semoga kita dilancarkan dalam beribadah di bulan Ramadan ini Dan semoga segala amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah SWT Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton